Halo, kembali lagi bersama Martin. Sekarang aku mau makan. Oke, lihat tuh. Kita pakai jengit. Ini kangkung tempe sama nasi. Oke, kita harus makanan. Selamat makan. Sip. 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 Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah 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 menonton! mana gorengan dulu baru cengek apa cengek dulu baru gorengan itu tadi tuh sebenarnya keunya udah pedes kan pas penjualnya mau keu biasa kebab pedes kataku pedes Oke pas udah nggak dipukul-pukul mau tambah cengek lagi nggak dikit aja lah kataku gitu soalnya kalau keunya emang pedes kalau tanpa cengek tuh kurang kurang maknyosuk gitu kan kalau kamu sendiri sukanya keu original ya maksudnya yang tambah pedes apa yang keu pedes ya meskipun keu tulisannya keu pedes tetap nggak pedes ya kalau bagi aku ya belum pedes yang sampai gimana gitu terutama cengek kayak gitu oh yang ngomong-ngomong tadi tadi itu tentang apa solaria ini nggak disponsori ya menu favorit kamu apa itu di solaria menu favorit aku waktu pertama kali di solaria jadi waktu dulu aku ke solaria tuh sama adik aku yang beli apa yang waktu itu ya nasi goreng sih kan aku pengen nasi goreng ya aku beli nasi goreng sama bakso jadi kita tukul makan tuh dua porsi wajib jadi aku sama apa dia sama apa gitu kan waktu dulu itu tuh waktu itu harganya di bawah Rp20.000 semua hampir ada nggak nyampe kok sekarang kan udah Rp20.000 puluhan hampir Rp40.000 ya Rp50.000 ke atas lah ya kayak gitu dan lalu sama ini menu apa nasi buyung ai tau nggak itu aku pertama kali ngeliat nasi buyung ai pas aku lagi makan gitu pas lagi makan itu apa kan yang di bawah sama sama mbak-mbaknya itu kan piring langsung kayak bulan gitu langsung ada sayuran sapcaya gitu kan apa kan itu kok gede bener gitu kan penasaran lah kita tanya itu apa nasi buyung ai oh nah jadi di waktu itu waktu Tuhan berapa itu yang 2000-an 2015 ke bawah kayaknya itu di menu seharian itu tuh nasi buyung ai itu paling murah beneran waktu itu waktu itu tuh harganya berapa ya 17.000 atau 15.000 yang lainnya tuh Rp20.000-30.000 paling mahal sih Rp30.000 deh kalau nggak salah itu atau Rp40.000 ya kalau sekarang kan yang paling mahal bisa Rp50.000 ke atas kan gitu nah kalau sekarang nasi buyung ai itu ya udah naik lah ya udah pada naik di harganya gitu jadi masanya nggak bisa sering-sering makanya habis aku misalnya habis dari mana mampir dulu lah ke Solaria beli nasi buyung ai udah langganan itu menu itu ya kayak gitu kamu doya nasi buyung ai itu nasi lain ya dan kalau beli misalnya misalnya sayurnya atau tanpa nasinya gitu ya dikasih buyung ai itu dua gitu ya sebenernya buyung ai Solaria tuh kayak makan apa bala-bala ya bala-bala versi gede kayak gitu sih aku sama adik aku utuh dulu pas ke Solaria itu itu sambalnya jadi kan di media itu ada sambal cair sama sambal sausnya kan itu kalau udah aku sama adik aku yang datang itu saus tuh bisa habis soalnya tuh si sambalnya tuh bikin enak gitu kok Solaria itu sama saus yang merahnya sama terutama yang merahnya itu aku suka makanya banyak misalnya tadinya foto yang segini itu saus bisnisnya segini kita rada awok sama pedes-pedes waktu dulu ya waktu dulu tuh lampungnya masih kuat 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 banget lah makan kayak gitu pernah pas waktu apa pernah waktu itu makan kayak baso malangnya waktu itu jadi kalau aku tuh kalau makan tuh aku nggak bisa cepet-cepet harus dinikmatin gitu menikmati environment gitu makanlah kita di BMK gitu kan aku sama adik aku itu waktu dulu kan lumayan yang ngantri ya nunggu ya tapi sekarang BMK udah nggak ada sih bangkrut kayaknya nah BMK yang kalau di Bandung itu yang di seberangnya BIP waktu itu masih ada rame-ramenya juga itu nah aku sekarang tuh udah tutup bangkrut pas semenjak kena pandemi tutup total itu nah pas kita kembali lagi ke pedes pas kita makan disitu misalnya menu adik aku udah duluan aku belum dia tuh makan tuh cepet banget pas aku dateng aku tuh makan tuh pengen dinikmatin gitu sampai adik aku nungguin aduh lama bener gitu kan jadi aku nggak bisa kalau makan cepet-cepet tuh nggak bisa ya mungkin aku makan kayak gini cepet nggak sih kalau aku makan kayak gini ya aku jadi ngetoto dulu makan ASMR ya lama bener sampai ada yang komen gemas ngeliat makan ya katanya lama banget gitu pas aku liat video aku yang dulu iya iya aku makan kok lama bener kayak gitu ya nah udah gitu pas makan di Basel Malang itu kita kembali ke Basel Malang itu sambalnya tuh banyak banget banyak parah gitu kan dan pedesnya tuh enaknya seger ya iya iya dan pas udah gitu habis aja pas udah habis yuk pulang pulang duduk bentar dulu lah kata aku nunggu turun dulu pas udah gitu adik aku pengen cepet-cepet pulang mau ada yang dikerjain yaudahlah kita pulang itu jadi si baso itu itu dua lantai lantai pertama itu ya bisa di lantai pertama bisa di lantai kedua nah kita ke lantai kedua kena naik tangganya nafas turunnya itu kan udah makan basonya pedes plus panas dan aku belum begitu turun makanannya kalau makanan hari kau pas udah turun kan mungkin aku makan nah nah itu pas aku makan nih pas aku jalan menuju ke tangga itu gila perut aku panas pedes dan setiap turun ke tangga tuh gojlek gojlek aduh gila perut aku sakit gitu pas makan pedes langsung pulang dong omg gitu gak inget gitu kalau kamu pernah gak kayak gitu pas makan pedes kalau gak makan sama temen sama keluarga atau sama saudara udah makan pedes ayo ayo kita pulang yoo nah ini juga belum turun pas jalan tuh aduh gila perut pernah gak kayak gitu gitu sih oke paling gitu hanya untuk hari ini ya dan apapun kondisi mau jangan lupa makan ya bye bye